Intro Halal bihalal, tradisi masyarakat Islam di Indonesia yang biasa dilakukan setelah lebaran, tepatnya di bulan syawal. Tradisi ini menjadi kegiatan tawanan yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan saling memaafkan. Meskipun istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab, namun tradisi ini disebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri. Umat muslim saling memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Halal bihalal biasa dilakukan bersama keluarga, kerabat, bahkan kepada orang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kita. Halal bihalal, semua saling bersilaturahmi. Disebut dalam suatu riwayat, menyambung silaturahmi akan memperluas rezeki dan memperpanjang umur Anda. Ada beragam versi sejarah lahirnya tradisi halal bihalal di Indonesia yang erat kaitannya dengan tradisi lebaran atau riaya yang menonjol pada masyarakat Jawa. Versi lainnya, sejarah halal bihalal bermula pada awal kemerdekaan Indonesia dilanda gejala perpecahan bangsa. Para pendiri bangsa kemudian mengajak semua tokoh politik untuk hadir dalam acara silaturahmi menyambut hari raya dan memberi peringatan bahwa sikap saling menyalahkan di antara mereka adalah suatu yang salah dan haram. Karena haram, maka harus dibuat halal dengan saling bertemu, duduk satu meja dan saling memaafkan. Dalam versi lain, tradisi halal bihalal berawal dari ide Mangkunegara, juga dikenal dengan nama pangeran Sambernyawa. Kala itu untuk menghemat waktu, tenaga pikiran dan juga biayas, setelah salat idul fitri, sang pangeran mengadakan pertemuan antara raja dan para punggawa serta prajurit yang kemudian melakukan sungkam kepada raja dan permasyuri. Dalam budaya Jawa, sungka merupakan lambang penghormatan dan permohonan maaf, utamanya dilakukan kepada orang yang lebih tua. Nah, inilah menjadi cikal bakal tradisi halal bihalal di Indonesia. Jadi bagaimana pemirsa, sudahkah Anda saling memaafkan satu sama lain di momen lebaran tahun ini? Nah, pemirsa kita sudah sering banget kan denger kata halal bihalal. Tapi ternyata itu dia tadi ya, makna dan juga sejarah dari halal bihalal. Dan aku baru tahu juga di dokter Sasa, katanya halal bihalal bisa meningkatkan kesehatan jiwa ya. Iya, katanya begitu. Nah, kita hari ini akan membahasnya bersama dengan dokter Lahargo, spesialis dokteran jiwa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Sasa. Selamat pagi sehat ya dokter, pasti sehat jiwa raga ya. Iya, dokternya kayaknya jiwa juga sehat selalu ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Intan, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Nah dokter, emang silaturahmi itu bermanfaat ya dokter ya? Jadi silaturahmi atau halal bihalal yang biasa kita lakukan saat lebaran atau idul fitri, ternyata merupakan tradisi khas di Indonesia loh, Intan dan dokter Sasa gitu ya. Dan ternyata ini merupakan suatu tradisi yang sangat baik bagi kesehatan, terutama kesehatan mental kita. Kenapa? Karena dari artinya dan maknanya halal bihalal itu ternyata artinya menguraikan yang kusut, menghangatkan yang dingin, menjernihkan yang keruh gitu ya. Jadi artinya ada sesuatu hal yang di masa lalu, di masa sebelumnya mungkin jadi suatu masalah, jadi problem, jadi suatu akar pahit, peristiwa traumatik, kekesalan, kebencian. Nah pada saat halal bihalal itulah kita saling maaf dan memaafkan. Dan proses maaf dan memaafkan itulah yang merupakan suatu proses yang akan sangat baik untuk kesehatan jiwa setiap orang. Wow, nah ini berhubungan dengan memaafkan ya dokter ya, masuk ke fakta mitos yang pertama, saat tidak bisa memaafkan orang lain nih dokter, bisa membebani pikiran, menimbulkan stres, cemas hingga depresi. Ini fakta atau mitos? Wah ini fakta ya gitu, karena saya banyak sekali menemukan pasien-pasien yang mengalami gangguan ansietas atau kecemasan, ataupun depresi, fobia gitu ya, panik, itu ternyata mereka punya suatu riwayat peristiwa traumatis di masa sebelumnya, pernah ada perlakuan yang tidak baik yang diterima dari orang lain, pengalaman dibully, atau mungkin dikata-katain secara nyata ataupun di media sosial gitu ya, atau mungkin orang lain nggak sengaja tetapi itu menyakiti hatinya gitu ya. Dan ternyata kalau itu semua dipendam terus-menerus dan berkelanjutan, itu bisa memicu suatu hormon stres yang kita sebut kortisol di otak kita. Nah kalau kadar kortisolnya itu tinggi, dia akan didistribusikan ke organ tubuh kita. Dan itu yang memberikan sensasi yang tidak nyaman, baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik jantung jadi berdebar, kepala jadi sakit, nafas pendek, tidak jarang asam lambung tuh jadi naik gitu ya, muncul gerd, mual, muntah, kulit jadi kemerahan, dan berbagai sensasi fisik lainnya. Dan juga masalah kesehatan jiwa. Tadi ada gangguan kecemasan, khawatir, gelisah, nggak bisa tidur, moodnya jadi down, tidak semangat, atau yang kita sebut gejala-gejala depresi. Jadi ternyata kalau kita tidak bisa memaafkan ataupun mengampuni masa lalu kita, atau orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, bisa berujung kepada masalah kesehatan jiwa. Itu dia tadi banyak yang bilang ya dok ya, karena ternyata memaafkan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang yang bersalah itu sebenarnya. Betul sekali, karena pada waktu memaafkan, kita bukan berarti kalah, ataupun kita bukan berarti lari dari peristiwa masa lalu, tapi kita menerima peristiwa masa lalu itu dengan cara yang berbeda. Sehingga masa kini dan masa depan kita menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan, lebih baik dan lebih bahagia. Oke, nah dokter biasanya ini kan kalau lebaran itu kan mudik ya, kita halal-halal, ketemu sama teman-teman, ketemu keluarga juga, dan lain-lain. Ini ada fakta dan mitos yang berikutnya nih dokter. Ini katanya bernostalgia, ini membangkitkan rasa lebih dicintai. Ini fakta atau mitos? Wah ini juga fakta ya. Oh iya kenapa tuh dok? Benar sekali, karena setiap orang punya memori-memori indah, nostalgia yang tadi Intan bilang di masa lalu gitu ya. Nah apalagi ini setelah pandemi yang membuat kita harus berjarak ya, dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang biasa kita jumpai. Nah ini suatu momentum yang sangat baik untuk bersilaturahmi, dengan orang-orang yang kita sayang, datang ke kampung halaman kita, ada memori, ada nostalgia indah di sana, itu ada suatu terapi yang namanya reminiscence therapy katanya. Jadi mengingat kembali hal-hal yang indah, hal-hal yang baik di masa lalu. Dan itu akan membangkitkan emosi-emosi positif, yang membuat harga diri, kepercayaan diri kita, dan jiwa kita menjadi lebih tenang tentunya. Berarti mudik bukan hanya sekedar mudik saja yang Intan ya, tapi banyak manfaat di balik itu ya dokter ya. Betul sekali. Baik, ini ada fakta mitas berikutnya. Dokter, halal lebih halal, saling memaafkan, akan membuat jiwa kita menjadi lebih tenang, dan mengurangi resiko tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitas dokter? Ya, ini juga fakta ya. Tadi karena pada halal lebih halal itu, ada suatu memaafkan ataupun minta maaf tadi. Dan ternyata secara biologi, secara kesehatan fisik juga itu mempengaruhi. Pada waktu kita misalnya memaafkan seseorang, atau kita minta maaf, itu ada sel saraf yang kita sebut sel saraf parasimpatis, yang kemudian teraktivasi. Nah, sel saraf parasimpatis itu, membuat jantung kita, pernafasan kita, dan pencernaan kita lebih rileks, lebih santai. Nah, ini tentunya akan baik ya, bagi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa kita. Dan juga pada waktu kita halal lebih halal, maaf-memaafkan, maka kita akan mengurangi ruminasi. Ruminasi itu pikiran yang berulang-ulang, terhadap peristiwa yang pernah kita alami, yang nggak enak di masa sebelumnya. Dengan memaafkan, kita memutuskan hal itu. Dan itu bisa berujung kepada terjaganya kesehatan mental kita. Wow, ini menarik banget ya, dokter Sasa. Ternyata memang kesehatan mental, atau kesehatan jiwa itu berpengaruh sekali sama kesehatan tubuh secara keseluruhan ya, dokter ya. Ini menarik, pemirsa kita akan kembali membahas nanti apa saja yang bisa membuat kita lebih sehat lagi, dengan hal-hal lebih halal, sesaat lagi tetap di Hidup Sasa.